Intro Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Markas Kuyayo Dan hari ini kita akan memainkan game series Resident Evil yang belum pernah gue mainin Jadi game ini tuh sekitar tahun 2012 itu muncul dan gue belum pernah mainin yaitu Resident Evil Revelation Dan ceritanya sih gue juga belum begitu mengerti ya guys Tetapi ini antara Resident Evil 4 dan Resident Evil 5 Jadi di tengah-tengah itu sih katanya sih seperti itu Tapi apakah benar dan ceritanya seperti apa kita akan saksikan bersama-sama Let's go Oke kita akan coba campaign Menamatkan story mode Kita Kalau yang casual itu mungkin easy ya guys Normal, infernal kita yang normal aja guys Yang seteng-seteng aja guys Kalau yang terlalu susah nanti gak tamat-tamat ya guys ya Jadi Mesti ada di antara kalian yang bang Pisau only bang Kalau diri dengan siapa Oke, kita akan saksikan bersama-sama Wow Mediterranean Sea Apa ada ini guys Oke Geel Are you really chill Hey Geel Kesukaan gue ini guys Kesukaan gue ini Kasih Selawat favorit Resident Evil Eh, karakter Resident Evil kesukaan gue Si dia Geel 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 Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Queen Zenobia. Queen Zenobia. Hal ini beruntung di luar biasa. Bawa kita ke sini. Mari kita cari tempat penjualan. Apakah akan ada zombie di dalamnya? Oh, BSAA. Jill. Jill berada di dalam organisasi BSAA, guys. Seperti Christ, ya. Yang di Resident Evil 5, ya. It's been 94 minutes since Chris and Jessica dropped off the radar. But the interpolation from the last known coordinates right here on the ship. Wow. Oke. Oke, guys. Kita sudah berada di dalam game-nya. Bentar, ini gini, ntar, guys. Oke. Kita akan investigasi kapal Persiar di sini. Apakah ada... Eh, 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 kaget gue. Jill, kamu apa-apa? Chill, kamu apa-apa? Oke, aku baik-baik. Aku baik-baik. Bentar, ini kok... Ini yang gak enak mos gue atau gimana, guys? Hihihi. Kayak serot-serot gitu loh, guys. Oke, kita akan masuk ke dalam sini. Kita akan tembak. Ini yang enak mos gue. Ini yang enak mos gue. Ini sudah dihubungkan sebentar. Oh, sudah dihubungkan sebentar. Ini sudah dihubungkan sebentar. Tidak ada tanda kehidupan. 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 Tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan untuk kami. Loh-lah, ada yang mati di sini. Baru aja mati guys. Tangannya berubah tapi guys. Suatnya darahnya baru beccacaran. Jadi baru aja mati. Tidak ada musuh. Ternyata coca-cola. Tidak ada musuh. 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 Parker. Beri tangan sini. Tidak ada masalah. Ada sesuatu. Saya rasa sudah hilang. Sekarang apa? Beri sebentar. Jadi ini bukan Chris. Oh, bukan Chris. Oh, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oh, Tuhan. Di belakang lu, Chill. Chill. Oh, Tuhan. Ada monster? Hei. Hmm. Hmm. Tembak kepalanya. Enggak, mati, mati. Oh, Tuhan. Wah, ini bukan level zombie. Ternyata, guys. Levelnya monster. Nice. Kalian mencari monster. Ini bukan bagus. Ini bukan bagus. Di mana kamu, Chris? Oh. Si Jill mencari Chris, ternyata. Resident Evil Revelation. Intro yang sangat menekankan sekali. Episode 1. Into the Depths. Depths itu apa ya, guys? Sampai ke dasar. Oke. Kita save. Ternyata itu masih intro, guys. Masih intro, ternyata, ya. Oke. Ada berita dalam acara. Spesial Report. Kota mediterranean ini adalah tempat yang paling besar di dunia. Oke. Sudah mengambil 11 tahun untuk selesai konstruksi dunia terlebih dahulu. Kota terlaluan terlaluan. Kota terlaluan. Kota terlaluan. Kota terlaluan. Kota terlaluan. Peteki tanah terlaluan. Yang terlaluan. Dan diisi dengan teknologi yang baru. Yang pernah terlaluan. Kota terlaluan. Ke pertuan. Ke pengembangan ke kota. Tapi. Di 2004. atau Veltro, grup terorist yang mengurangi pembangunan kota, menunjukkan atas bioterorist. Mereka tidak hanya menunjukkan virus, tetapi beberapa kreatur, kenyataan bio-organik, untuk mengirimkan situasi terbaru. Ini menunjukkan salah satu dari tragedi terbaru 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 terbaru. Ini mengapa yang terbaru 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 Ketuaan Pemirsaan yang diusahkan perusahaan untuk menggunakan matriks kota-energis 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 kota-energis. Ketuaan media di seluruh dunia mulai menyebutkan keadaan teragam teragam. Setelah keadaan, FBC menunjukkan bahwa ini berhasil menghasilkan grup terorasi, yang disebut Veltro. Sekarang tahun 2005, dan sensasi keselamatan dan keselamatan akhirnya kembali ke orang-orang. Tapi, seperti yang Anda lihat, kota terlalu tidak diaksesikan. Kota terlalu kota terlalu tinggal. Kota terlalu kota terlalu kota terlalu tinggal. Kota terlalu tinggal. Kota terlalu tinggal. Kota terlalu tinggal. Oh Brian! Kau tidak biasanya berada di tempat-tapi. Ketua bermanfaat saya ingin menghasilkan kebanyan. Saya anggap kalian tahu bahwa FBC sudah mengurangkan perusahaan seluruh dunia. Namun, beberapa minggu lalu, beberapa karkas yang misterius telah dibuat. Saya rasa FBC tidak bisa menutup masalah ini besar. Siapa-siapa yang tahu apa yang terjadi di sini akan meletakkan dua dan dua bersama. Dan itu sebabnya saya telah menjelaskan BSAA untuk menjelaskan. Kamu mendapatkan peralatan baru dari Quint? Ya. Genesis. Apa itu namanya? Kamu tidak mencoba membaca manualnya, kan? Tidak. Saya membawa ini dengan saya. Saya hanya membawa saya dengan cepat. Karena kamu akan membutuhkannya pada misi. Ya, saya di sini. Tidak. 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 Kau terlalu sakit. Kau terlalu sakit. Aku tak pernah melihat apa-apa seperti itu. Udah gunakan Genesis untuk menulisnya. Genesis membutuhkan sampel yang baik untuk menulisnya. Dan karkasnya di antara kakit dan menghantar data. Kau tahu sesuatu. Dari dalamnya. Kulit-kulitnya bisa kita scan satu-satu, guys. Hmm, oke. Kita jadi tukang scanner ini, guys. Wah, ada sesuatu di sini. Ada Henganamo. Kesukaan keluarga. Eh, ini bisa saya scan nggak nih? Jadi kita bisa scan Genesis ya. Untuk scan... Beberapa hal ya. Seperti... Kulit-kulit monster. Apa ini, guys? Henganamo lagi. Kesukaan keluarga. Senang gue kalau kasih Henganamo gini, guys. Wow, ada Henganamo lagi, guys. Siapa sih yang meninggalkan Henganamo di sini? Oh, ada lagi nih. Oke. Eh, eh, eh. Bergerak nih, guys. Bergerak, guys. Oh my God. Ya ampun. Ya ampun. Selepas Raccoon City ini serta jadi perjalan. Oh, pahmat. Setelah Raccoon City ini harusnya żeby replace pake 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 apa. Tak paksa. Mengapa nanti kalian menerima FBC untuk pertisp wantinganya ini? Mulai dengan penelitian, tapi teruskan dengan kawasan ekstrem. Bisa tembak, guys. Bisa tembaknya. Kok bisa banyak peluru di sini ya? Habis main-main level 8, main ini jadi senang gue, guys. Wow, ada granat ternyata. Kepencet granat gue, guys. Oh my God, keyayaw, keyayaw. Kita cek-cek dulu ya, guys. Tuh, ada daging lagi di sini. Eh, keleru gue. Bisa gue scan. Dagingnya bercacaran di mana-mana ya. New newspaper from the last year. Ini kan berarti kita 2005 ya, kalau nggak salah tadi ya. Dari berita mbak-mbak yang menyiarkan tadi ya, guys. Berarti ini kita 2005. Kalau kejadiannya ini di 2004, kalau nggak salah ya, teman-teman ya. Kita mendapatkan granat lagi, guys. Let's go. Nah, kita akan ke sini. Oh, ada daging lagi di sini. Uh, dagingnya bercacaran ke mana-mana, guys. Ternyata kita harus scan sampai 100, deh. Udah berapa persen, nggak? Sampai 5 persen, guys. Kurang beberapa lagi, guys. Hmm, bisa dengan gelik nih. Udah gue scan. Udah gue scan. Yang di atas-atas ada nggak sih? Yang kecil ini udah gue scan juga, guys. Apakah ada yang delik lagi di sini? Nggak ada sih, guys. Kita bisa ke sini nggak sih? Nah, ini bisa ada di sini nih. Ah, kita bisa ke sini ternyata. Oh, banyak ikan-ikan mati di sini. Oh, banyak ikan-ikan mati di sini. Tapi ikannya kok jadi seperti ini, gambarnya ya, guys. Wow, udah susut tuh. Oke, scan complete. Terima kasih. Sub indo by Diri ke-diri ke-diri ke forma. Ini bisa ke-diri 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 ke dalamnya. Oke, reing-diri ke-diri ke dalamnya. Kepada yang lu di pulang anda bisa ke-diri ke dalamnya. Aku bisa menemukan pelihur-pulang. Okay, kita dapat. Ada... Kepada pengendiri ke-diri kekaya? Diri ke-diri ke O'Brien. Pembeli ke O'Brien. Oke, kita harus kembali ke O'Brien. Bapak-bapak tua yang menyuruh kita untuk scan. Stam di sini, guys. Ini kelihatannya gini. Biasanya kita dihadang sama monster. Terima kasih. Ya ampun. Ya ampun. Tembak! 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 Tembak terus! Hmm, mati ini. Sudah tidak ada merah-merah, guys. Ya ampun. Sudah selesai ya, guys. Berarti kita tidak perlu scan lagi. Ya ampun. Kok ini bapak-bapak tidak takut dia-dia ya? Kalau ini itu bagaimana? Oh itu, bro. Lari sih begini, guys. Ya ampun. Tidak ada percayaan. Tidak ada percayaan. Tidak ada percayaan mereka menunjukkan segalanya viral. Dan saya betul itu tidak kecayaan mereka datang melalui blok K-FPC. Nah, kami melakukan semua yang bisa. Sekarang, kami menunggu untuk hasilnya datang kembali dari HQ. Huh? Ini line emergency. Ya. Ini saya. Ya. Hah? Apa? Hah? Apa? Ya. 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 Oke. Dada. Oh belum. Oke. Kita mulai sekarang. Huh? Kita mulai sekarang. Uh-huh. Bagus. Lepaskan. Oke. Oke. Jadi kita harus mulai sekarang, guys. Untuk misinya, guys. Oh, Parker namanya, guys. Mas-masa namanya, Parker. Kita kehilangan kontak dengan Chris dan Jessica. Kita kehilangan kontak dengan Chris dan Jessica. Nah. Bagaimana? Kita tidak pasti. Oh, ini kita flashback, guys. Flashback dari kapal Tatiq. Terus kita beri ini ke kapal. Saya pikir mereka berada di pantai mencari Veltro. Tapi menurutkan dari posisi mereka, mereka harusnya... Di kapal. Di kapal. Saya akan kembali ke H.Q. Mereka melakukan pencari dan penelitian. Kamu berdua akan ada mata saya di luar sana. Ya, Tuan. H... Kami berhati dariisi si Chris ya. Hahaha. Kalau dia mati, ya. Siapa yang diseakes di level 5, guys? Tapi Di manakah akan Chris bersama dengan Jessica? Kita akan cari tahu bersama-sama guys. Oke. Suksesan. Oke. Kita balik ke Queen Shinobia. Kapal Persia. Apakah ini terima kasih Chris dan Jessica? Saya tidak. Saya tidak. Hey. Tidak ada yang mengatakan Chris mati. Baiklah, mari kita cari dia. Apa? Apakah itu lock? Saya akan lihat. Baiklah, saya akan lihat apa yang saya dapat menemukan di sini. Saya mengambil itu. Saya akan menemukan kamu jalan Chris. Chris! 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 Ada Chris, guys. Yang tidak memakai baju. Saya menemukan Chris, tapi dia terang di sana. Bolehkah kamu keluar? Tidak. Ini lock yang susah. Saya butuh kunci. Baiklah, mari kita cari dia. Oke, mari kita temukan kuncinya. Oke, mari kita pergi. Cari key. Oke, kita harus cari key untuk Chris. Kira-kira di mana key-nya? Kami mempunyai baju pertama, baby. Ini masih ada musuh, yakin gue. Gua, siap! Gua, sudah melawan Mother Miranda. Gua, sudah mengalahkan Mother Miranda. Lu tahu nggak Mother Miranda siapa? Dia yang menculik bayinya Ethan. Oke, gue nggak bisa lewat sini, guys. Kelihatannya, guys. Oh, gue bisa lewat sini ternyata. Tapi tuh. Oh my God! Potong banget, sayang. Di sini. Oh, item found. Oke, kita harus scan-scan, buddy, guys. Untuk menemukan kunci. Eh, kunci. Item handgun, emang, guys. Oh my God! Ada suara! Oh, ada suara! Hei! Eh, gue lari dulu! Lo kira gue berani! Hmm? Sini kau. Lo jalan yang bener dong! Jalan nggak bener mau ngelaman gue. Hmm, kita tembakan. Jalan gini itu apaan sih? Hahaha! Biar menakutkan gitu. Aduh! Aduh! Endgun gue ini nggak sedikit! Endgun gue ini nggak sedikit! Oh my God! It's too hard! Wih, scan-scan dulu. Endgun gue ini nggak sedikit, guys! Gimana dong? Ah, ada sesuatu di sini. Item found. Oh my God! Kembali lagi bersama dengan peluru yang... ...habis-habisan seperti ini. Aduh, guys. Kita cek-cek di sini dulu, guys. Kita dasikan itu, guys. Ah, beri gue handgun emang! Masa burung ngapis-habisan? Lu juga kecil ya. Gue beritahu ya. Kalau lu datang ke sebuah misi, itu jangan bawa handgun doang dong. Tahu pasti lu akan diserang monster ya. Kayak Chris gitu loh di Dragon Level 8. Bawanya machine gun. Apa lagi, guys, ya? Pistol yang sangat kuat sekali. Dan itu, dia diserang berapa banyak? Zombie nggak mati. Ah, Allah. Mau investigasi tempat seperti ini kok ya. Bawanya cuma handgun doang gitu deh, guys. Mohon maaf ya, guys. Kalau marah-marah ya, guys. Hahaha. Ya, ini deh. Oke, lumayanlah. Kita dapat handgun di sini, guys. Kita cek-cek dulu ada... Eh! Kita buka-buka dulu, guys. Potong banget, guys. Ya ampun. Oke. Ini mesti ada monster lagi nih. Yang siap menghabiskan ammo gue. Handgun ammo lagi? Oke. Terima kasih. Lumayan nih. Kita dapat 15 totalnya, guys. Ada monster lagi di sini. Oh, anchor mark. Ah, ada item lagi, guys. Wah, kita harus teliti nih, guys. Item number one ini. Eh, belum selesai gue setengennya. Nggak bisa gue ambil. Ini berada di balik ruangan itu, sayang. Itemnya. Nggak bisa gue ambil. Iya. Buang. Ini keadaan semua. Ini berada di tempat. Ini berada di tempat. Ini ada kunci. Ini kita... Ah. Hei. Ada yang teriak. Hei, mbak. Tunggu. 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 Oh, Tunggu. Banyak monster disana Aduh jadi sarapan itu Oh my god Nanti ada yang masih hidup guys Mbak-mbak disini Apakah itu Jessica guys Hmm Jadi kita cuma ketemu sama Chris doang sih Kalau Jessica kita gak ketemu Bede siapa ya Masa monster bisa ngikut Aduh Monster masa bisa ngikut si Chris Oke Kita scan satu-satu guys Gak bisa gue scan Gak bisa gue scan guys Gak bisa gue scan Wah ini harus gue bunuh dulu nih guys Wah ketahuan gue Hmm Sini kau Terima handgun gue nih Handgun zakti gue Handgun legend Waduh Mati satu guys Tuh jalan yang bener Hmm Jalan yang bener dong Kanan kiri kanan kiri Marah marah Hanya yang bener BOW Tuh jalan yang bener Oh my god Hehehe Pisa itu Tuh jalan yang bener Wih Tidak ada yang baru gue scan disini Handprint Oke kita Mungkin handprint Tepatnya siapa guys Oke kita scan Ini siapa mbak Apakah itu Jessica guys Apakah itu Jessica guys Dia tidak kelihatan seperti Satu dari kru Dia bisa menjadi organisasi lain Waduh Apa Filing gue itu Jessica ya guys ya Oh my god Oke Ada kunci Oke Mama Kita bisa buka ini guys Hmm Hmm Terus cara pakenya apa Gimana dong Aku menemukan apa-apa di wanita Tapi aku menemukan kiri Oke Itu kuncinya Chris Oke let's go Kita kembali ke Sopatnya Chris dulu guys Ini belum gue ambil Ini kan sama gue full Ini kan sama gue full Guys Oke ada di luar sih Keliatannya itu Oke ada di luar sih kelihatannya itu Oke ada di luar sih kelihatannya itu Dan kembali ke Oke terima kasih Oke Apakah ada jump scare disini guys Apakah kita akan Hei Ada monster, monster pincang Lu berada jalan dulu monster I got your head Lu jangan macam-macam sama gue Jangan macam-macam sama Jill Oke kita scan dulu guys Kita akan dihadang lagi oleh monster Buruk rupa Oh disini guys ternyata Tembusnya Kita handgunnya sudah full guys Ternyata cuma 30 doang Cuma 30 doang Oh my god bisa gue scan gak sini Bisa gue scan guys Busa Sini kau Handgun gue masih banyak nih Masakan tuh handgun sakti Handgun sakti miliknya Jill Kita tempat sini cuma bawa handgun doang Oke kita dapat handgun Namun banyak sekali guys Oh ternyata kalau di scan sekali aja guys Ternyata Ini gue banyak banget handgunnya Kerana handgun Ternyata 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 Musimnya gak terlalu susah sih guys Untuk sekarang guys Saya gak tau kalau nanti ya Daripada Dari level 8 guys Yang ditempah beberapa kali Gak mati ya guys Pasan gue gak enak Pasan gue agak gak enak nih guys Ini mesti kita diadang Hey 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 Gue scan dulu Susah Eh Cepet anda Lama amat sekayaknya Oke guys Guys Berkurang guys Kita balik dulu guys Item number one ya guys Kita kalau main game seperti ini Kita harus bersabar guys Kita harus bersabar Kita kembali dulu Untuk mengambil peluru handgun Oke Kalau perlu nanti ngelang musuh lagi Kita kembali lagi guys Supaya peluru kita full Soalnya ini pelurunya Maksimal guys Kita gak Kita gak bisa bawa peluruh banyak Ya ada maksimalnya ternyata Ya ampun Ada musuh lagi nih Yakin gue Yeay Ada musuh lagi Ah Tembak lagi Matuh luput Agak susah guys Untuk Ngepas ini Hmm Belum mati Oke Apakah kita akan kembali guys Kayaknya gak usah ya guys Oke Kita bisa scan-scan terus guys Ya ampun ini Hey Banyak maut ikutnya guys Sudah gue ambil semua tuh Handgunnya Masa gue harus balik Kalau kita full scannya Kita bisa dapet Anu Opat katanya Oke kita akan ke Bawah Kita akan kembali Ke tempatnya Chris Oke kita sudah berpisah Dengan Parker Soalnya Jadi enak sih Kalau ada Parker Kita dibantu nembak Kalau ini kan kita harus Tembak manual Harus nembak sendiri Bukan manual Kagel gue C'mon Kita harus bantu Chris Chris Hey Chris 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 Apa ini Tidak. Tidak. Saatnya kamu untuk tahu yang sebenarnya Mr. Valentine, Jill Valentine. Wow. Episode 1, Into the Depths. Oke, selesai. Oke. Kita sudah menyelesaikan untuk episode yang pertama, guys. Saving content. Tolong jangan turn off the PC. Kita save dulu ya, guys. Oke, guys. Episode pertama kita sudah menyelesaikannya. Jill dan Parker masuk ke sebuah kapal untuk mencari temannya yang hilang, yaitu Chris dan Jessica. Dan di kapal mereka menemukan banyak monster yang sangat menakutkan. Dan mereka menemukan Chris yang terlihat seperti Chris. Mereka harus mencari key, kunci. Dan mereka akhirnya bisa membuka pintu itu. Dan ternyata itu bukan Chris, guys. Itu hanya boneka saja. Dan manekin saja. Dan ternyata mereka kena prank. Mereka kena jebakan dan mereka tertidur. Siapakah yang menjebak itu, kita masih belum tahu. Masih misterius, guys. Kita akan menunjukkan lagi di episode berikutnya. Ya. Gitu saja dari gue untuk hari ini dari Markas Kuyuyo. Terima kasih yang sudah menemani gue bermain. Semoga bisa menghibur kalian. Dan apakah kita akan menemukan Chris di episode berikutnya? We don't know, ya. Gitu saja dari gue. Bye-bye dan salam Markas Kuyuyo. Tetap sehat selalu ya, guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!